Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara pada hari ke-20 masa kampanye Pilpres 2024, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan safari politik di Pulau Sumatera dengan menyambangi Provinsi Aceh. Dalam kampanye hari ini, Anies mengunjungi Masjid Ba'a Lawi, Simpang Ulim Aceh Timur. Anies menghadiri Maulid Nabi dan Haul Ketiga Habib Muhammad Al-Atlas yang diikuti para ulama dan santri. Sebelumnya, Anies tiba di Bandara Maliku Saleh, Aceh Utara, didampingi Kepala Pelatih Timnas Amin Ahmad Ali minggu siang. Kehadiran Anies disambut anggota DPR fraksi PKS Muhammad Nasir Jamil, beserta jajaran pengurus daerah Partai Koalisi Perubahan. Siang hari ini tiba di Aceh, memulai kunjungan kembali ke Aceh, bersilaturahmi dengan masyarakat di sini. Ada beberapa kegiatan hari ini dan kami senang sekali karena antusiasme masyarakat Aceh yang semenjak kedatangan pertama sampai sekarang selalu tinggi. Satu masyarakat Acehnya yang bersahabat, hangat, kopinya enak sekali. Tadi barusan kita minum kopi Gayo juga.